Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan dan horticultura, salah satunya melalui pemberdayaan pekarangan, Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura Kabupaten Banjar, melalui kebun PKK seluas 1 hektare yang berada di Jalan Indra Sari Kecamatan Martapura Kota ditanami buah dan sayur. Tiba saat panen, selasa 27 Februari 2018, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudaturwardiah, didampingi Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nur Gita Tias, langsung memanen hasil kebun dari puluhan pohon jagung. Istri dari Bupati Banjar ini pun menyatakan rasa gembira atas kerjasama Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura Kabupaten Banjar. Alhamdulillah kita bisa memanen sayur-sayuran, terkesamanya dengan baik, dan mudah-mudahan berkelanjutan nantinya. Mudah-mudahan bisa menularkan ke kecamatan-kecamatan nantinya. Mudah-mudahan nantinya bisa berkembang, jangan kan buah-buahnya, jangan sayur-sayuran aja, apa bisa yang lain-lainnya, seperti bunga kan kami mau digalak-ngaukan nanti. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura Kabupaten Banjar, M. Fahri menambahkan, pada tahun 2018 ini, Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura akan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kebun PKK di kecamatan dan desa-desa. Hari ini adalah acara syukuran panen, sekaligus silaturahmi tim pegerak PKK dengan beberapa SKPD yang terkait, yang intinya bagaimana untuk mengembangkan 10 tinggi pokok PKK melalui kader-kader PKK yang didukung oleh beberapa SKPD terkait. Alhamdulillah hari ini beberapa SKPD hadir, dan tadi diminta baik oleh Ibu Ketua Tim Pegerak PKK maupun oleh Ibu Wakil Ketua Tim Pegerak PKK, semua SKPD yang terkait bisa mendukung. Salah satunya tadi kan untuk pengolahan, karena beberapa komunitas yang kami hasilkan, ini perlu tindak lanjut untuk pengolahan dan pemasaran. Ini tentunya perlu didukung oleh SKPD yang lain, itu salah satu. Terus hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, H.M.F. Sofian, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Rahmat Kartolo, Perwakilan SKPD terkait, dan Pengurus Tim Pegerak PKK Kabupaten Banjar. Tuti, Wahyu, Kominfo Banjar, melaporkan. Belum, belum. Belum ke paris.